Lalu tiba-tiba di dalam pengadilan pelanggaran prokes ini muncul tuntutan-tuntutan yang serupa dengan isi SKB, larangan atribut, dan lain sebagainya. Nah kami jadi curiga bahwa pasal itu diselundupkan supaya isi SKB yang masih diperdebatkan legal, ilegal, konstitusional, inkonstitusional andai kata masuk dalam putusan pengadilan ini, maka dia menjadi ilegal. Itulah sebabnya saya katakan tadi ini pasal selundupan dalam rangka untuk memberi legalisasi dan justifikasi terhadap suatu putusan politik pemerintah yang masih diperdebatkan tentang legalitasnya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara penasihat hukum yang kami bangkakan dan para terdakwa yang ada di ruang sidang, semakinlah di malam, mohon maaf kalau kita seperti kencang melaksanakan tugas ini. Demikian kuda kepada para hadirin di ruang sidang yang berbahagia. Kejasaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan jawaban atas nota pembilaan penasihat hukum terdakwa Rizik bin Syed Usain alias Habib Muhammad, Rizik Syed dan terdakwa H. Haris Abdiq Baidilah dan kawan-kawan. Nomor register perkara 11-N.13-ES05-2021 dan nomor register perkara DPDM 12-N.13-ES05-2021. Majelis Hakim yang mulia, Saudara terdakwa dan penasihat hukum yang karimuat dan nadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpa rahmat, taufik, dan hidayat, dan ridonya. Kita dapat melaksanakan persidangan dengan tertib, aman, dan lancar. Untuk itu perkenalkanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setelus-telusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dengan tekung cermat disertai dengan kesabaran penuh kebijakan serta karifan. Dapatlah kita lihat dan rasakan betapa semuanya dan kebijakan serta objektivitas Majelis Hakim Dalong Pai menggali kebenaran materi dalam perkara ini dengan tetap menjunjung tinggi atas azaz peraduga tak bersalah atau penosin-osin yang diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada kami jasa penuntut untuk mengungkapkan fakta hukum guna membuktikan dawaan kami. Setelah kesempatan yang seluas-luas kepada terdakwa, saudara penasihat hukum yang terdakwa, saudara penasihat hukum terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya di depan persidangan pengadilan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigian dalam usaha menegakkan hukum, mencari kebenaran materi yang selalu dikemandangkan dalam mengungkap fakta hukum dari alat bukti baik dari sekses maupun para ahli. Perbedaan persesi dan cara pandang dari persidangan selama ini kami nilai masih dalam batas waktu wajar sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap bersemangat dan menggali dan menemukan muktiara-muktiara kebenaran dan keadilan yang didambahkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegang melalui peredain ini. Lebih dari itu melihat kenyataan perjalanan persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim yang penuh karifan kiranya dapat tidak direkukan. Objektivitas perkara ini. Karena itu pula penanganan dan pengajuan perkara ini ke depan sidang pengadilan adalah terbunuhnya aspirasi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu kami akan menangkapi nota pembelaan dari Terdakwa Tim Penasihat Hukum Mohrizi Sihat dan Terdakwa Haris Abdillah dan kawan-kawan atas surat tuntutan kami yang secara garis besarnya berkesimpulan sebagai berikut. Bahwa Terdakwa Mohrizi Sihat mengatakan menyatakan undangan maulik bukan suatu pengasutan dapat dijelaskan oleh penuntut umum bahwa unsur di muka umum dengan tulisan atau tulisan menghasut sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud di muka umum sebagaimana dijelaskan oleh dokteran PAF Lamintang dalam bukunya Deli-Deli khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara halaman 497 menyatakan berdasarkan paham yang baru dari hugorak kilanya orang dapat mengetahui bahwa pelaku tidak perlu lagi datang pada publik atau pada salah seorang dari publik melainkan cukup jika pelaku telah mengucapkan kata-katanya yang bersifat menghasut. Misalnya melalui pengeras suara dari sebuah masjid walaupun di dalam masjid tersebut secara kebetulan tidak terdapat orang seorang pun juga kecukupi pelaku sendiri. Sebagai mana aresnya setanggal 22 Mei tahun 1939 Menda Lamjus 1939 nomor 861 hugorak Melainkan bahwa di depan umum tidak berarti bahwa kata-kata yang bersifat menghasut itu harus diucapkan di suatu tempat umum melainkan bahwa kata-kata tersebut tidak dilakukan dalam keadaan atau dengan cara yang demikian rupa. Hingga kata-kata itu dapat didengar oleh publik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Penyusunan JS diminta edisi ketiga penerbit Balai Pustaka 2006 halaman 1337 arti kata umum adalah 1A mengenai seluruh atau sekaliannya tidak khas, tidak khusus B. Untuk atau dari orang banyak sekalian orang 2. Orang banyak halai arame publik orang seseorang 3. Sudah tersiar kemana-mana sudah diketahui orang banyak rata di mana-mana lazim terdapat dipakai di mana-mana Profesor Noyon Langemi dalam bukunya berjudul Webbook 1 halaman 597 bagaimana telah dikutip P.A.V. Lamintang mengenai penghasutan itu yang terutama ialah menarik perhatian mengenai suatu hal dan berusaha meyakinkan tentang perlu atau pentingnya hal tersebut dan berusaha untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan dengan demikian yang disebut dengan penghasutan itu ialah usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya suatu hal seperti yang diinginkan suatu penghasutan itu dapat diujukan orang dalam bentuk pengharapan dalam bentuk persetujuan bahkan juga dalam bentuk yang sifatnya imperatif akan tetapi tidak mungkin dalam bentuk perintah karena perintah itu mempunyai kekuatan yang sifatnya mengharuskan dan tidak dapat dibantah bahwa pada dasarnya menurut P.A.V. Lamintang menghasut mempunyai RT sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu perilaku akan tetapi juga diketahui bahwa tidak setiap usaha untuk menggerakkan orang lain melainkan suatu tindak pidana itu disebut suatu hasutan ketentuan pasal 55 ayat 1 angka 2 ke UHP juga telah diatur masalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yang dalam dokterin tersebut disebut sebagai suatu quick looking agar suatu perbuatan menggerakkan orang lain melakukan suatu kejahatan itu dapat disebut sebagai quick looking maka dimaksud tersebut perlu wajib memakai salah satu upaya atau sarana yang oleh pembentukan undang-undang telah disebut secara limitatif dalam perumusan pasal 5 ayat 1 angka kedua kuat tersebut menurut PAV lemintang delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan negara sinar baru bandung 1987 laman 491 kemudian dijelaskan oleh dokterandus PAV lemintang dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara pada laman nomor 1 bahwa undang-undang tidak mengisyarakan keharusan bahwa tujuan dari pengasutan itu adalah agar orang lain melakukan kejahatan akan tetapi secara umum telah mengisyarakan bahwa tujuan pengasutan itu adalah agar orang lain melakukan suatu tindap pidana baik itu bentuk kejahatan maupun pelanggaran itu berarti tujuan pengasutan seperti nasur dalam pasal 160 itu dapat sejarah dengan orang lain melakukan suatu pelanggaran pendapatan lain yang lebih luas tentang pengasutan mengasut dinyatakan oleh Wiriono Praudyodigoro tahun 2008 halaman 150 yang berpendapat bahwa mengasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebut perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut mungkin juga perbuatan tersebut tidak disebutkan tetapi dapat mudah mengerti perbuatan apa yang diharapkan itu R. Susilo dalam bukunya kita menanggung hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 136137 menarangkan bahwa A. Menghasut artinya mendorong mengajak membangkikan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu menurus Susilo bukan berarti menghasut cara menghasut orang lain misalnya secara langsung seranglah polisi yang tidak adil itu bunuhlah dan ambil senjatanya ditujukan pada orang polisi yang sedang menjalankan pekerjaan yang sah sedangkan cara menghasut orang yang tidak secara tidak langsung seperti dalam bentuk pertanyaan saudara-saudara apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja apakah tidak kamu serang bunuh serang bunuh dan ambil senjatanya menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan apabila dengan lisan maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan jika menghasut dengan tulisan hasutan itulah ditulis dahulu kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum tempat yang didatang publik atau dimana publik dapat mendengar tidak perlu penghasut itu berdiri tepi jalan raya misalnya akan tetapi yang disarakan ialah di tempat itu ada orang banyak tidak mengurangkan syarat untuk menghasut arus di tempat umum dan ada orang banyak hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditulukan pada satu orang orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian pula di gedung bioskop meskipun maksudnya 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 dengan karcis karena itu adalah tempat umum sebaliknya menghasut dalam pembicaraan yang bersifat kita sama kita itu tidak dapat dihukum maksud itu harus dicujuan supaya dilakukan satu persis pidana pelanggaran atau kejahatan semua perbuatan yang dihancang dengan hukuman melawan pada kekuasaan dengan kekerasan jangan mau menuruti pada peraturan penundang-undangan jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang berdasarkan pendapat Brigjen Paul Dr. Ando SAAKA Muhammad Anwar SH atau Dading dalam bukunya hukum pidana bagian khusus KUHP buku 2 menuruti aluni Bandung 1986 halaman 89 90 menyebutkan menghasut lebih tepat diartikan menimbulkan suatu pikiran tentang suatu perbuatan dengan usaha menimbulkan keyakinan bahwa perbuatan ini adalah dianjurkan atau diperlukan dan dikendaki untuk dilakukan dengan demikian menghasut berarti memberikan gambaran yang perlukan atau dikendaki yang tepat menimbulkan keyakinan kepada orang lain caranya dapat terdiri atas berbagai bentuk misalnya bentuk permintaan anjuran ajakan atau bentuk yang bersifat perintah tetapi bukan perintah berhubung perintah dalam memaksa perbuatan menghasut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung ataupun dengan syarat dari kata-kata dari ucapan lisan tulisan dapat diketahui perbedaan gulundil ini selanjutnya dan ananya putusan mahkamah konstitusi nomor 7 garing PUU karis datar 7 mawit karis mirip 2009 tanggal 22 Juli 2009 penghasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP berubah dari deli form ini menjadi deli material artinya pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusuhan atau perbuatan anarki atau perbuatan lain yang menyebabkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana baik yang diatur dalam ketentuan yang ada di KUHP maupun yang ada di luar KUHP yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan penundang yang menurut memuat tentang ketentuan pidana bahwa perbuatan terdawa mengundang kurang lebih 10 ribu orang di saat pandemi dan di saat Jakarta berada dalam keadaan PSBB adalah merupakan bentuk pengusahaan terhadap tindak pidana kekarantinan kesehatan bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak pidana penghasutan sebagai tindak pidana material penemenuhan pasal 160 KUHP Junto pasal 9366 kekarantinan kesehatan tidak harus berupa terjadi kesehatan kekarantinaan setiap orang menghalangi penyelenggaran kekarantinan kesehatan yang menyebabkan terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat tetapi cukup dengan hanya terjadian tindak pidana setiap orang yang tidak mematih penyelenggaran kekarantinan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 166 kekarantinan kesehatan yang merupakan deli formil dengan adanya pembayaran denda administrasi sebesar 50 juta oleh terdawa justru telah membuktikan telah terjadinya tindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 9 ayat 166 kekarantinan kesehatan setiap orang yang tidak mematih penyelenggaran kesehatan dan pasal 160 tidak dapat dijuntuhkan dengan pasal 193 kekarantinan dapat dijalankan bahwa terkaya tersebut di ajukan oleh penasih terdawa dalam setelah diputus oleh hakim yang putus setelahnya bahwa penentu telah memanipulasi fakta dalam pembahasan unsur di muka umum dengan lisan atau tulisan menenghasut yaitu terkait dengan putus makam agung nomor 11 12 11 20 k garing pit 2010 dan putus makam agung nomor 426 k di mana terdawa rizik syihab terbuti bersama kontin dan sebagaimana putusan tersebut putusan umum dapat menjelakan sebagai berikut bahwa unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama pasal 160 KUHP junta pasal 93 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan junta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dawan ke 5 pasal 282 ayat 1 junta pasal 59 ayat 3 huruf C dan D undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemelintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakat menjadi undang-undang junta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junta pasal 10 huruf B KUHP junta pasal 35 ayat 1 KUHP antara lain unsur imu kaum dengan lisan atau penelisan menghasut di dalam surat penuntut umum halaman 3 2 memberikan beberapa contoh kasus pasal 160 antara lain putusan mahkamah agung nomor 11 20 kapit 2010 berdasarkan putusan ini ketahui bahwa terdakwa Muhammad Rizi Syed Hussein dan seterusnya terbutilah dengan sengaja dan terserunya kemudian B putusan mahkamah agung nomor 426 Muhammad Rizi dan seterusnya menghakimi sendiri korban bahwa terdapat salah pengetikan terhadap nama Muhammad Rizik bin Hussein Syed alias Habib Rizik Syed akibat adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa dimana saat mengetik atas nama terdakwa secara otomatis akan terketik nama Muhammad Rizik Syed bin Hussein alias Habib Muhammad Rizik Syed padahal putusan mahkamah agung nomor 11 20 K Garing PIT 2010 diakukan oleh Banser Pasar Ibu dan putusan mahkamah bahwa karena kesalahan pengetikan tersebut sudah diperbaiki dengan dalam surat tuntutan sehingga walaupun penuntut secara alisan tidak melakukan koresi pada saat secara pembacaan surat tuntutan pidana karena masih ada kesempatan bagi penuntut umum dalam repliknya untuk menjelaskan kekeliruan pengetikan tersebut yang mana peratih demikian berlaku dalam peratih peradilan bahwa penjelasan koresi atau kekeliruan dimana ketulisan replik adalah lebih baik lebih sempurna untuk diuterakan pada saat acara persidangan replik yang kami bacakan demikian tulah jika kami kutip juristrudensi mahkamah agung nomor 1162 K 986 menjelis hakim dalam putusan menyatakan kekeliruan dalam pengetikan yang tidak mengumum materi surat tidak mengakibatkan akibat hukum bahwa adanya kekeliruan pengetikan surat tuntutan atas nama Muhammad Rizzi bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizzi Sihab dan 323 sebagaimana yang kami kutip dari keterangan Profesor Agus Surono halaman 257 contoh putusan terkait kami ulangi dalam contoh putusan terkait kasus penerapan pasal 160 tidak menyembuhkan nama terdakwa Muhammad Rizzi bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizzi Sihab demikian pula pada surat tuntutan terdakwa atas nama Ha Haris Ubaidillah SPD dan kawan-kawan juga kami kutip dari keterangan Profesor Agus Surono pada halaman 254 255 yang memberikan contoh yang sama terkait putusan penerapan pasal 160 juga tidak menyembuh nama Muhammad Rizzi Sihab alias Habib Muhammad Rizzi Sihab oleh karena itu penuntut benar-benar tidak ada niat untuk melakukan kekeliruan yang menyebabkan disebutkannya nama terdakwa Muhammad Rizzi bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizzi Sihab akan terkait adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa dimana saat pengetikan atas nama terdakwa maka secara otomatis akan terketik nama Muhammad Rizzi bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizzi Sihab penuntutmu hanya mengetik terdakwa tanpa tambah Muhammad Rizzi bin Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizzi ada pun pengetikan pada tuntutan nama terdakwa Haris Ubayidila dan kawan-kawan pada halaman 331 sampai halaman 332 yaitu putusan Mahkamah Agung 1120 K garing 23 sampai 4 6 maaf putusan Mahkamah Agung nomor 426 kapit 211 terdakwa menghasut tidak menyebut nama Muhammad Rizzi bin Syed Hussein alias Habib Muhammad Rizzi Sia jadi jadi kami sebelum melanjutkan kata-kata itu karena tidak terjangkau kami memahami bahwa terdakwa Muhammad Rizzi dengan cermat mengkritik itu kami juga tidak berkeinginan seperti apa yang dilakukan dalam nota pembelaan pada maaf play doi pada kasus Megamendung tadi yang barusan dibaca di halaman 42 menyebut bahwa Megamendung itu dilakukan oleh bersama-sama lima-lima padahal pelakunya hanya satu tapi niat jaksa penuntut tidak akan mengkritik hal itu oleh karena kekeliruan pengetikan dimaksud atas nama tim yang mengidangkan ini tidak terlepas sebagaimana terdakwa membacakan ada renfoy-renfoy dan ada pengetikan juga tidak perlu kami memperbesar apalagi mengetik tapi atas kekeliruan pengetikan khusus yang halaman 322 itu atas nama kejaksaan tim penuntut umum kami minta maaf lalu mudah-mudahan saudara maaf terdakwa Muhammad Rizzi memaafkan atas kekeliruan pengetikan itu dan selebih tidak ada lagi keliru karena memang contoh sebelumnya ada salah satu pengetikan tersebut tidak merubah fakta kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa selanjutnya untuk membaca mempersingkat majelis kami ambil kutipan di akhir daripada replik ini karena selebihnya itu adalah pembuktian bagaimana yang diajukan oleh saudara penasihat hukum terdakwa sendiri berbarengan dengan playboy dari kelima terdakwa sekaligus meng-cover playboy playboy dari aset hukum terhadap kelima terdakwa untuk itu selanjutnya saudara apa untuk membaca pelanjutan kami masuk pada penutup maka kami serahkan kepada rekan kami terima kasih untuk giliran saya majelis hakim yang terhormat saudara penasihat hukum yang kami hormati hadirin yang dimuliakan berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan cindak pidana penghasutan bersama-sama dengan H. Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas Idrus alias Idrus Al-Hafsi dan Maman Suryadi untuk melakukan cindak pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana pasal 160 KWH pidana jumto pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum dan melakukan cindak pidana bersama-sama dengan H. Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Idrus Al-Hafsi dan Maman Suryadi menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf K dan huruf D yaitu C melakukan tindakan kekerasan mengganggu ketentraman dan kecertipan umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan D melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan menang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 82A ayat 1 jumto 59 ayat 3 huruf K tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana jumto pasal 10 huruf B KUH pidana jumto pasal 35 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan kelima jaksa penuntut umum sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 17 Mei 2021 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut demikianlah replik ini kami bacakan terhadap predoy penasehat hukum terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dan terdakwa Haji Haris Ubaidillah dan kawan-kawan semoga menjadi bahan pertimbangan bagi banjiris hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat Jakarta 20 Mei 2021 jaksa penuntut umum jadi itu ya replik dari penuntut umum ini kan untuk dua berkas ya ini penuntut umum untuk perkara 221 dan 22 ya jadi diakui terdakwa bahwa itu ada kesalahan ketik di anunya dia sudah dirempui jadi apa yang tertulis di dalam tuntutannya ya itulah ya yang sah itu ya yang sudah dirempui jadi nanti tugasnya difotocopy nih untuk mencukupi video berkas baik selanjutnya dari terdakwa dan penasihat hukum apakah akan menanggapi mengajukan duplik atau tetap pada pembelaan silakan ditanggapi oleh terdakwa dulu nanti kami sterilisan dengan majelis ya silakan mohon izin majelis hakim yang mulia pertama-tama kami sampaikan apresiasi terima kasih kepada seluruh tim jaksa mentut umum yang telah melakukan klarifikasi sekaligus perbaikan jadi maaf kami juga mohon maaf kalau cara peneguran kami mungkin agak sedikit apa namanya terlalu semangat tapi klarifikasi tadi sangat penting sekali tim jaksa penuntut umum karena kita disaksikan oleh banyak halayak ramai dalam siaran streaming ini mudah-mudahan dengan klarifikasi tadi sudah clear semua kita saling memaafkan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih semoga Allah memaafkan kita semua kemudian berikutnya sedikit saja saya ingin tambahkan dalam jawaban ini pertama bahwa bagi kami sampai saat ini sebagaimana sudah kami tuangkan yaitu dalam predoy kami bahwa pelanggaran bukan kejahatan itu yang pertama yang kedua bagi kami mengundang bukan hasutan kemudian yang ketiga setahu saya selaku terdakwah selama ini sidang ini bukan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran prokes karena kami sendiri sebagai terdakwah begitu juga para penasehat hukum kami tidak pernah mengingkari bahwa pelanggaran prokes pada peringatan maulid nabi di petamburan itu memang sudah terjadi dan kami sudah membayar denda tapi yang jadi persoalan adalah kami ingin buktikan bahwa pelanggaran prokes itu bukan dengan kesengajaan dan tidak tidak juga berkaitan dengan hasutan tidak juga berkaitan dengan menghalang-halangi petugas itu yang sebetulnya kami ingin buktikan di pengadilan ini jadi kami sejak awal tidak pernah menyangka kalau pelanggaran prokes itu memang ada tapi yang jadi masalah apakah pelanggaran prokes itu sengaja atau tidak sengaja dengan maksud atau tidak dengan maksud apakah berkaitan dengan undangan yang diartikan hasutan itu sebetulnya yang ingin kami buktikan dan kami ingin buktikan bahwa pasal-pasal yang dikaitkan dengan pelanggaran prokes tadi tidak relevan itu saja kemudian yang terakhir Majelis Hakim yang mulia yang terakhir saya ingin menjelaskan juga di playboy kenapa saya sebut soal adanya undang-undang keormasan yaitu diselipkan di dalam dakwahan sebagai pasal selundupan singkat saja bahwa pembubaran FVI yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SKB 6 pejabat tinggi setingkat menteri sudah kami taati jadi begitu kami dilarang kami taat kantor FVI kita tutup atribut semua tidak kita gunakan dan seterusnya jadi dari segi patuh hukum kami tetap patuh hukum jadi FVI sudah selesai sudah tidak ada lagi front pembela Islam itu dari segi konkret patuh kepada undang-undang namun demikian Majelis Hakim yang mulia tentu kami sebagai warga negara punya pendapat tentang pembubaran tersebut bagi kami di FVI bahwa pembubaran tersebut merupakan putusan politik yang ilegal dan intonstitusional oleh karena itu kami tidak pernah menggugat di petun kenapa kami tidak gugat di petun karena kami tahu situasi sekarang tidak bagus suasana politiknya kalau kami kalah di petun maka putusan SKB yang tadi kami anggap ilegal atau inkonstitusional justru menjadi konstitusional dengan putusan petun maka itu kami menahan diri untuk menunggu suasana politik yang lebih baik maka itu kami tidak petunkan nah maka itu saya mohon maaf kalau tiba-tiba di dalam pengadilan pelanggaran prokes ini muncul tuntutan-tuntutan yang serupa dengan isi SKB larangan atribut dan lain sebagainya nah kami jadi curiga bahwa pasal itu diselundukkan supaya isi SKB yang masih diperdebatkan legal, ilegal konstitusional inkonstitusional andai kata masuk dalam putusan pengadilan ini maka dia menjadi legal itulah sebabnya saya katakan tadi ini pasar selundupan dalam rangka untuk memberi legalisasi dan justifikasi terhadap suatu putusan politik pemerintah yang masih diperdebatkan tentang legalitasnya itu saja yang ingin saya tambahkan di dalam publik ini mudah-mudahan ini bisa menjadi katakan terima kasih Magis Hakim Yang Mulia saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak atas bimbingan arahan dan pimpinan daripada Magis Hakim Yang Mulia yang sejak awal terus dengan Arif Pandijak memimpin jalan nyesibang ini insyaallah vonis yang akan datang menjadi vonis yang betul-betul menjumpang tinggi keadilan dan betul-betul sesuai dengan murani keadilan dari saya cukup sekian mengikuti teman-teman yang ada di sini wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh baik dari kami penasihat hukum maglis yang pertama kami menyatakan tidak sependapat terhadap replik yang disampaikan rekan jaksa penuntut umum karena kami perhatikan lebih pada pengulangan tuntutan yang diwajarkan oleh kandanya kami tidak sependapatkan kami menolak terhadap replik dari rekan jaksa dan kami tetap pada pembelaan dan memohon kepada majlis untuk dapat memutuskan seadil-adilnya dan kami berdoa agar majlis diberikan kekuatan dan memberikan kebijakan yang sebaik-baiknya demikian majlis kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan baik mulai eksepsi penghadiran saksi-saksi dan lain sebagainya kami tinggal menunggu keputusan majlis mudah-mudahan Allah memberikan barakah memberikan ridho dengan putusan yang seadil-adilnya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik jadi sudah selesai ya jawab-menjawab penuntut umum dengan terdakwa dan penasihat hukumnya selanjutnya giliran majlis hakim akan menjatuhkan putusan sama tadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 bahwa tadi kami ingin supaya makanan malam dakwa ini bisa masuk sampai akhirnya kami tidak mendapatkan kesempatan itu karena tidak diizinkan tidak diizinkan kami juga sudah berkoordinasi dengan kepanitraan bahkan juga dengan sekuriti di pengadilan ini bahkan juga dengan rekan jaksa kami minta tetapi kami tidak mengerti kenapa kemudian hak asasi berkaitan dengan makanan ini kebetulan malam ini juga kan harus pulang langsung jadi kita alasannya gimana ada komandan pengamanan kenapa tidak di tadi sempat tersampaikan bahwa ketua majlis hakimnya suruh ke depan begitu kami tidak berharap ini terulang jadi itu ya nanti kita koordinasikan kembali kita bicarakan tapi sudah makan malam tidak tadi sampai sekarang belum nanti penuntut umum ini hak-hak terdakwa itu terdakwa itu masa nggak bisa makan minum obat ini ini kan hak terdakwa itu untuk makan minum kok nggak di batasi majlis hakim yang mulia mohon maaf tadi dari rekan jaksa penentu temun juga sudah ke depan dan sudah terbat juga tetap belum diperbolehkan terima kasih magis hakim yang mulia magis hakim yang mulia ya maaf pikir apa yang menjadi keluhan kita tadi untuk menjadi katatan saja supaya nanti kita bicarakan ya kami bisa makan di rutan rutan juga sudah disiapkan akan lebih nyaman kita makan terima kasih magis hakim makasih nanti kita bicarakan lah anunya yang jelas itu adalah terdakwa ya untuk makan baik jadi sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari kamis tanggal 27 untuk pembacaan putusan sidang ditutup selamat menikmati selamat menikmati